Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kali ini saya akan memaparkan Demontrasi kontekstual modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak Salam dan bahagia guru hebat Dimanapun Anda berada Bersama saya CGP Angkatan 9 Rafika Laura SPD Dan Bapak Fasilitator saya Bapak Iwan Kamar MPD Berserta Ibu Pengajar Praktik saya Ibu Nurhasana SP MPD Nilai-nilai guru penggerak Ada 5 yaitu Berperan pada murid Reflektif Mandiri Kolaboratif Dan inovatif Jika saya menjadi guru penggerak Dan sudah berlangsung selama 3 tahun Maka saya akan menjadi Guru yang berpihak pada murid Artinya selalu mengutamakan kepentingan murid Dalam setiap kegiatan pembelajaran Karena guru berperan sebagai fasilitator Ada pun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain Melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid Melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh Melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Selanjutnya saya akan menjadi guru yang reflektif Yaitu menjadi guru yang selalu melihat dirinya sendiri Selalu mengintropeksi diri terhadap apa yang dilakukan Benantiasa memaknai pengalaman yang terjadi Memiliki daya saing yang tinggi Menjadikan refleksi sebagai kebiasaan Ada pun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain Memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran Memanfaatkan saran dari rekan sejawat Konsisten melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran Selanjutnya saya akan menjadi guru yang mandiri Yaitu guru yang memiliki rasa percaya diri tinggi Dan yakin dirinya memiliki potensi diri Guru yang mempunyai tanggung jawab Guru yang mempunyai inisiatif terbuka Dan bisa menerima pendapat orang lain Guru yang menghargai waktu Dan siap menerima perubahan apapun Ada pun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain Aktif dalam membangun komunitas sekolah dan KKG Aktif mengikuti kegiatan penemangan keprofesian Seperti BIMTEK, seminar, workshop, dan webinar Aktif mengikuti berbagai kompetisi Untuk meningkatkan kompetensi Saya akan menjadi guru yang kolaboratif Yaitu guru melakukan kerjasama Guru yang mempunyai tanggung jawab Guru yang melakukan komunikasi yang baik Saling ketergantungan hal yang positif Terhadap seluruh pihak Untuk membangun rasa saling percaya dan menghargai Ada pun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain Bekerjasama dengan kepala sekolah Rekan sejawat, murid, orang tua, murid Untuk mensuksesan kegiatan sekolah Bekerjasama untuk meningkatkan mutu sekolah Berkolaborasi dengan rekan satu fase Untuk meningkatkan mutu pembelajaran Dan saya akan menjadi guru yang inovatif Yaitu guru yang memunculkan ide atau gagasan segar yang tepat guna Dan guru yang pantang menyerah Ada pun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain Membuat bahan ajar interaktif Dan merancang pembelajaran yang bervariasi Sesuai dengan karakteristik murid Dan perkembangan teknologi Sekian paparan dari saya Terima kasih Salam dan bahagia untuk semua guru hebat Dimanapun Anda berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih